selamat menikmati 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 dan juga jaraknya tidak terlalu jauh lanjut kita mau makan siang disini mau nyobain menu yang ada disini seperti apa nah ayo kita masuk ini anak-anakku bawa pokmi karena dari tadi tuh dia pengen banget makan pokmi di kamar kan gak ada air panas ya jadi aku bawa kesini aja biar minta diseduhin sama mbaknya untuk menu makan siangnya lumayan banyak tapi aku beli ayam bakar, tahu tempe, dan nasi liwat itu harganya Rp65.000 belum termasuk pajak ya terus pak suami makan tongseng kambing ini satu porsi harganya Rp50.000 nah ini udah paket ya dapet nasinya setelah makan siang istirahat kita mau menelusuri lahan area lewing geledagan ekolats ini katanya kan disini ada mini zoo nya jadi anak-anak mau lihat tuh mini zoo nya seperti burung ataupun hewan ayam-ayaman gitu ya nah ini dia sepertinya kita sudah sampai ini yang kami lihat pertama kali itu burung untuk jenis burungnya juga beraneka ragam ya ini ada lovebird salah satunya dan banyak yang lain tapi aku gak paham ya nama-nama burungnya untuk beberapa jenis binatang yang disini ini kita videokan beberapa yang kita lihat ya teman-teman setelah lihat hewan burung lanjut nih kita mau kemana lagi yuk ikutin selanjutnya kita mau lihat mini zoo lainnya seperti burung marak wah cantik banget burungnya selamat menikmati selamat menikmati yuk teman-teman lanjut kita jalan lagi ya nah ini di sekeliling saya itu sudah ada glamping-glamping yang berbeda-beda tipenya cantik ya nuansanya dan ini kita lanjut mau melihat ke arah sana itu ada apa aja karena memang pak suami ini kepo banget katanya mau lihat semua yang ada disini nah kita menemukan binatang lagi ini ayam sih tapi jenisnya jangan salah loh teman-teman jenisnya beraneka ragam ada ayam yang biasa ayam kate sampai ayam jumbo pun ada disini maaf ya teman-teman kalau misalnya kurang jaras videonya karena kita ngambil videonya sambil jalan dan harus lihat jalanan juga takut tergelincir ini sih sebenarnya kandangnya lumayan banyak ya jadi muat binatang banyak sebenarnya mudah-mudahan tahun depan lewing geledagan ekolets ini bakal nambah lagi binatang yang tentunya unik-unik yang anak-anak suka ya selamat menikmati Alik dia menurut semua hanya enggak karena karena di kita aku 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 Jangan ke Daddy Jangan ke Daddy Jangan ke Daddy Disamping itu Disini juga banyak Buah-buahan yang unik Ini contohnya Ini namanya buah apa Tapi lucu banget Sudah Kita telusuri semua Binatang yang ada disini Lanjut kita mau Ke arah sana lagi Ada apa lagi sih disana Terus kita nemuin Kayak sungai kecil gitu Biasanya sih Ini bisa dinaikin oleh Perahu karet ya Di bagian sana sih besar Cuma kalau Bagian di deket Kakak Aisyah dan Afifa ini Seperti salurannya saja Nah ini teman-teman Aliran sungainya seperti ini Biasanya sih disini ada perahu karetnya Terus kita bisa Dayung ya Mendayung Sepanjang sungai ini Cuma ini Perahu karetnya gak ada Jadi ini kita gak bisa Ncoba naikin Oh iya teman-teman Teman-teman boleh dong Nulis di kolom komentar Tempat wisata mana aja sih Yang harus kita Yang wajib harus kita kunjungin Biar bisa kita review juga teman-teman Kadang-kadang tuh aku kehabisan Akal ya Mau ngajak jalan-jalan kemana lagi nih Anak-anak mana sih yang belum Kita datengin gitu Jadi teman-teman Kalau ada masukan Kita harus jalan-jalan kemana Boleh ya Tulis di kolom komentar Nah sekarang aku dan tim rumah mamai Alias anak-anak dan suami Itu kita mau menuju ke arah kolam renang Ya gimana lagi nih Disini enak banget sih Spot enak untuk istirahat sejenak Sambil menghirip udara segar By the way Happy family ya teman-teman semua Selamat berribur bersama keluarga Semoga kalian diberikan kesehatan Kebekahan Dan dilancarkan rezekinya Biar selalu bisa menyempatkan waktu Jangan-jangan bersama keluarga Untuk tim dari Lewin Bledagan ini Juga sangat kreatif banget loh Teman-teman Mereka mengadakan games Kecil-kecilan untuk anak-anak Ya games yang pertama itu Bermain Membawa kelereng Menggunakan sendok Nah ini kakak Aisyah Ikutan juga Tapi ya gitu Dia kalah Tapi gak apa-apa ya Masih ada games yang kedua Lanjut game kedua ini Memasukkan bola ke dalam gawang Ini udah dua kali putaran Tapi belum ada yang mencetak gol Atau yang menggolkan nih Nah ini pertama kali Kakak Aisyah nih Karena gak ada yang ngegolin Gak bisa ngegolin Akhirnya jaraknya dipendekin lagi deh Dan Alhamdulillah Kakak Aisyah Pencetak gol pertama nih Menang akhirnya dia Happy banget deh Si kakak bisa mencetak gol Lanjut deh Pengambilan hadiahnya Ini kakak Aisyah Dapat dua hadiah Yaitu Ciki Vitato Dan satu snack coklat Hooray Happy banget deh Kakak Aisyah Dan adik Aviva Bangga banget Kakaknya menang Oke deh Terima kasih ya Kakak-kakak Dari tim Loong Glegdogan Ekolej Tadi anak-anak Dan ini Gak mau kalah Si Deddy Mau ikut main Panahan Untuk peraturan panahan Disini Harus sampai Ke titik merah Atau Di Titik Angka yang Paling terbesar Contohnya Sembilan Delapan Ataupun Tujuh Sepertinya Ini Deddy Belum Rezeki Jadi Dia kalah Ya udah deh Gak apa-apa Namanya juga Permainan Wah Kembali lagi nih Ke pemandangannya Teman-teman Nah Kita lihat Dari sini Viewnya juga Cakep banget Ya Keren banget Aku suka banget Pemandangannya Dari Atas Kolam Renang Ini Tentunya Disini View terpavorit Untuk Leo Wingo Dari 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 Eko Ledge Ini Tepatnya Kita Pukul 5 Sore Ya Kita Mau Kembali Ke Hotel Dan Ini Suasana Malam Harinya Kita Gak Sempet Post Di Malam Hari Karena Memang Agak Gelap Tapi Tetap Ada Penerangan Cahayanya Lampunya Banyak Di sepanjang Jalan Kita Mau lanjut Cari makan Yang terdekat Disini Lumayan Gak jauh Alfamart Tapi memang Harus naik Mobil Kita mau Beli nasi goreng Aja Di luar Sekalian Mau beli Snack Snack Kecil Lanjut Ya Teman Teman Ini Pagi Harinya Kami Baru Selesai Sarapan Pagi Tadi Jam 7 Sarapan Terus Selesainya Jam 9 Karena Harus Dimopin Anak Anak Dulu Ini Adalah Spot Pemandangan Dari Atas Balkon Restonya Jadi Teman Teman Bisa Makan Di Bawah Ataupun Di Bawah Kesini Ya Ini Pak Suami Lagi Ngapi Ganteng Disini Ngapi Ala Menikmati Pemandangan Indah Dan Meninggalkan Kepenatan Yang Ada Di Jakarta Atau Tanggerang Dibuang Dulu Disini Tempatnya Healing Menikmati Udara Dan Pemandangan Segar Tentunya Mencana Nanya Abis Makan Pagi Kita Mau Berenang Ini Anak Anak Sudah Siap Berenang Dan Ditemani Oleh Suami Aku Nggak Berenang Teman Teman Karena Nggak Kuat Dingin Banget Aku Aja Dia Yang Video In Mereka Kata Suami Sih Are Dingin Banget Dia Sampai Nggak Kuat Berenang Juga Gara Dingin Tapi Wajarlah Namanya Juga Dibobor Ya Pastinya Dingin Banget Untuk Kolam Melenang Disini Terbagi Menjadi Dua Satu Kolam Besar Ini Khusus Untuk Dewasa Kemudian Ada Kolam Kecil Juga Untuk Anak Anak Nah Ini Pak Suami Lagi Di Kolam Dewasa Bersama Afifa Kalian Bisa Lihat Sendiri Besarnya Kolam Dewasa Sambil Menikmati Pemandangan Di Bawah Kaki Gunung Salak Indah Banget Ya Karena Ini Awal Januari Musim Hujan Juga Jadi Ini Agak Rintik Rintik Sebenarnya Teman Teman Mereka Berena Tidak Terlalu Lama Kurang Lebihnya 45 Menit Sepertinya Kalau Ada Afifa Memang Dia Tidak Kuat Dingin Paling Tadi Cuma 30 Menit Nyebur Di Kolam Kecil Dan Besar S Sini, sini. Oke deh, pulang berenang. Kita lanjut. Udah prepare lagi nih. Ganti baju dan mau keling lagi sebelum check out, teman-teman. Wah, bener-bener kita manfaatin banget ya di sini. Jadi, nggak hanya di dalam penginapan saja. Kita tetap harus keluar juga. Sayang banget kan kalau pemandangannya nggak bisa kita lihat semua. Nah, kita lanjut di hadiran lagi nih ke tempat yang belum kita telusuri, teman-teman. Setelah aku lihat di video, ini spotnya bagus loh untuk foto. Dan kemarin aku nggak kepikiran buat foto di sini. Nah, setelah lihat video ini baru kepikiran deh kenapa nggak foto di sini. Cakep banget nih. Ini kita mau jalan ke sana karena kemarin belum ke sana. Jadi, mau tahu ada apa sih di sana? Di keterangannya sih di sini ada Resto Suki & Krio. Nah, ini untuk dua orang harganya Rp. 297.000. Sudah all you can eat mungkin ya. Tapi nggak sempat kita coba ini, teman-teman. Oh, ternyata banyak juga tempat untuk sukinya nih. Sampai ujung sana. Coba aku mau masuk di Suki & Grill ini. Karena dia kan di atas tebing ya. Aku melihat pemandangannya kayak gimana. Oh, ini yang kapasitasnya besar. Nah, di sini kalau malam hari mungkin cantik banget ya. Tuh, kita bisa lihat pemandangan di bawahnya. Lanjut lagi. Pak suami makin penasaran mau menelusuri area sana. Ternyata ya tembusannya sama di tempat area glamping juga. Teman-teman, karena mau pukul jam 12 siang, jadi kita siap-siap untuk check out. Ini kita sudah membawa semua barang-barang dan anak-anak happy banget. Staycation di sini dan dia berpisah dengan glamping yang dia tempatin kemarin. Alhamdulillah, sudah kami review semua staycation lowing gledagan ecolab ini. Tentunya kami puas banget staycation di sini. Teman-teman, mohon maaf atau biaya ada yang saya kata. Dan mohon bantuannya ya teman-teman untuk subscribe, share, dan notifikasi loncengnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!